Pendekar Bajajilid 27. Haha, terima kasih, Leong Lotoa bergelap tertawa. Mendadak ia berhenti tertawa dan menatap Sim Long, katanya pula, ku dengar di daerah Tionggoan akhir-akhir ini muncul seorang Sim Kong Cu sekaligus mengalahkan Sam Jiulohulai Jiuhang dan menjatuhkan Tian Hoa Tai Su dari Ngero Tai San, hanya dalam sebulan saja namanya sudah mengguncangkan seluruh negeri, Apakah Sim Kong Cu itu ialah Anda sendiri? Ah, itu cuma pujian teman saja padaku, sahut Sim Long dengan tertawa. Seketika para hadirin sama gempar oleh keterangan Leong Lotoa itu, bahkan si Raja Beranda Cilik juga melenggong dan Ciu Tian Ho pun melenggong. Dalam pada itu sebagai cuor rumah Ko Ai Ho Atwin, Li Ting Leong dan Jun Kiao lantas mengajak angkat cawan dengan para tamu. Dengan tertawa Jun Kiao berkata, yang duduk di sini seluruhnya adalah orang ternama, cuma sayang kesehatan Ong Ya agak terganggu sehingga tidak dapat keluar mengiring tamu, terpaksa silakan hadirin makan minum sekadarnya, lalu menemui beliau. Beramai-ramai mereka lantas angkat cawan dan menenggak arak, lalu bersantap. Tiba-tiba Ciu Tian Hu bertanya setelah menenggak arak, apakah Sim Lauta ini juga suka bertaruh? Kukira sangat sedikit orang lelaki yang tidak berjudi, jawab Sim Long dengan tersenyum. Wah, jika begitu sebentar lagi aku ingin belajar kenal, tukas delan Ciu. Tentu akan kuiringi kalian, kata Sim Long. Segera siyaupak Ong Sibing menukas, sudah lama ingin ku datang ke sini, entah permainan apa saja yang terdapat di sini? Ong Ya paling suka main PQ, jawab Jun Kiao. Beliau merasa permainan PQ paling merangsang. Bagaiku PQ tidak lebih menarik daripada main dadu, tapi boleh juga ujar Sibing. Ah, kukira saudara Cilik ini lebih suka main lempar matu uang, kata Liong Lotoa dengan tertawa. Itukan permainan anak kecil, sahut si berandal Cilik. Pada saat itulah muncul seorang pemuda berbaju satin, yaitu jago angin ribut yang mengirim undangan kepada Sim Long itu, ia memberi hormat dan berseru, bila mana hadirin sudah dahar, silakan ikut hamba, Ong Ya sudah menunggu. Segera Sim Long berbangkit, bahwa sebentar lagi akan berhadapan dengan tokoh yang paling misterius zaman ini, yaitu Koei Lok Ong, seketika darah terasa bergolak. Ruangan dalam tidak luas, tapi juga sangat indah. Keadaan ruangan gelap sekali, hanya di tengah tergantung sebuah lampu minyak kristal yang besar, cahaya lampu terkerudung oleh kertas putih bersih sehingga sinarnya tidak terpancar ke tempat lain. Karena sekelilingnya gelap maka cahaya lampu jadi terlebih terang, seluruhnya menyorot ke atas meja bundar yang berlapis laken hijau. Sekitar laken hijau diberi tepian warna emas, sekeliling meja adalah beberapa kursi besar longgar, di belakang kursi dikitari pagar tembaga yang tergosok menilat. Di atas meja sudah tertaruh seperangkat kartu pelkiu yang terbuat dari gading serta sepasang dadu gading berukir indah. Kecuali itu masih ada sepasang tangan. Tangan ini pun sangat indah, mulus, serupa ukiran gading, jari yang panjang lurus tertaruh di atas laken hijau, kukunya terawat rapi, jari tengah memakai tiga bentuk cincin aneh dan memancarkan cahaya menakjubkan. Jelas inilah tangan Koei Lok Ong. Akan tetapi tubuh dan mukanya tersembunyi di balik kegelapan. Meski Simlong berusaha melihatnya dengan cermat di bawah cahaya lampu sorot itu juga cuma tertampak wajahnya yang samar-samar dan bola matanya yang bersinar tajam. Cukup juga dapat melihat bola matu yang bisa membuat jantung orang yang memandangnya berdetak. Delanju maju lebih dulu, ia menjurah dan berucap, Selamat, Ong Ya. Suara lembut, tenang dan perlahan, tapi mengandung semacam daya tarik menjawab, Selamat, silakan duduk. Terima kasih, kata Delanju pula sambil melangkah ke dalam pagar dan duduk di kursi sebelah Koei Lok Ong. Selamat, Ong Ya. Giliran Lian Suha yang memberi hormat dan dia juga disilakan duduk di sebelah Koei Lok Ong yang lain. Kemudian giliran Ciu Tianhu dan dia duduk di samping Delanciu. Siaw Pa Ong tidak berani gegabah, ia pun memberi hormat. Apakah hengkau ini putra si Chiang Kun tanya Koei Lok Ong? Betul, jawab si Bing. Dan aku adalah bakal menantu si Chiang Kun, sambung Hiwan Wan mendadak. Apakah Ong Ya? Tapi mendadak Koei Lok Ong mendengus, yang tidak berjudi berdiri di luar pagar. Eh, jangan Ong Ya mengira aku ini orang perempuan, kalau berjudi masakah ku kalah berani dibandingkan orang lelaki. Perempuan tidak boleh judi, kata suara itu. Mengapa, masa perempuan? Belum lanjut ucapan Hiwan Wan, mendadak dari belakang bayangan Koei Lok Ong terjulur sebuah tangan dan menolak ke arah Hiwan Wan, kontannya jatuh terjungkal. Keruan Hiwan Wan ketakutan setengah mati, cepat ia merangkak bangun dan berdiri di luar pagar dan tidak berani bertingkah lagi. Diam-diam si Long terkejut, pikirnya, hebat benar tenaga dalam orang ini, jangan-jangan dia inilah salah satu duta Koei Lok Ong. Segera ia pun memberi hormat dan mengucapkan selamat bertemu. Dapat dirasakan sinar mati orang yang tajam itu sedang menaptapnya, lalu suara orang berkata, Anda inikah Sim Kong Ju? Sim Long membenarkan. Orang itu memandannya lagi sejenak, lalu berkata, baik silakan duduk. Sim Long lantas berduduk tepat di depan Koei Lok Ong. Tanpa disuruh lagi Cih yang berdiri juga di luar pagar. Sekonyong-konyong tangan di belakang Koei Lok Ong bertepuk perlahan, dua pemuda berbaju sati lantas membawa datang sebuah kotak berukuran dua kaki persegi. Ketika kotak itu dibuka di atas, meja mendadak melompat keluar satu orang. Sungguh aneh bin ajaib, dari dalam kotak sekecil itu dapat melompat keluar seorang manusia hidup. Kiranya seorang manusia kerdil, manusia mini. Tinggi tubuh orang ini kurang dari dua kaki. Berbeda daripada orang kerdil umumnya yang tidak rata pertumbuhannya, orang kerdil ini tumbuh dengan sama rata ukuran anggota badannya sehingga sekilas pandang serupa manusia normal biasa, hanya ukurannya memang mini. Hanya kepalanya saja yang agak lebih besar sedikit. Ditambah sepasang metri yang lincah dan mulut yang tipis sehingga tampaknya cukup menyenangkan. Manusia mini ini memakai topi putih dengan baju dan sepatu putih pula, malahan tangan juga memakai kas putih, semuanya serbab putih bersih. Sampai Simlong juga kaget ketika seorang melompat keluar dari kotak kecil itu. Segera manusia mini ini berjongkok di atas meja dan menyembah kepada para tamu. Kemudian ia melompat bangun, ucapnya sambil berkedip-kedip lucu, main perempuan mencari yang cantik, berjudi harus main jujur. Hamba si Yoling Chi, si cerdik pandai cilik, khusus akan meladeni dan mencuci kartu bagi hadirin. Nyata ucapannya jelas dan bicaranya pintar meski ukurannya mini. Diam-diam si melohu membatin, agaknya koeilok ong khawatir orang lain menyangka dia mencurang, maka sengaja menyuruh seorang kerdil untuk menjadi tukang bagi kartu. Si Yoling Chi atau si cerdik pandai kecil lantas mendorong kartu Pai Kiu ke depan para hadirin sambil bicara, Cuon Tuan, kartu ini berkualitas tinggi dan berharga mahal, mulus tanpa sesuatu kod rahasia, silakan hadirin memeriksanya sendiri. Cukup, tidak perlu periksa lagi, kata semua orang. Setiap kali setelah hamba mencuci kartu, setiap orang masih diperbolehkan menyuruhku mencuci sekali lagi. Bila mana di antara hadirin mengetahui sesuatu permainanku pada waktu mencuci kartu, silakan segera bertindak, boleh langsung potong tangan hamba. Dengan tertawa Liong Suhe menanggapi, ah, selamanya ongnya bertaruh dengan adil dan bersih, hal ini diketahui siapapun. Jika begitu, silakan hadirin mulai pasang, kata pula si Yoling Chi dengan tertawa. Uang kontan, emas pelak, ginwyo dari kedelapan ciceng, serupa bang zaman sekarang, besar, semuanya berlaku di atas meja. Benda mestika, batu permata juga boleh langsung dihargai di sini. Sebaliknya pinjam utang takkan di ladeni. Dengan sendirinya kami tahu peraturan ini, kata Liong Suhe. Nah, hamba yang cuci kartu, hadirin lempar dadu, kecuali ongnya yang menjadi bandar, hadirin boleh lempar dadu secara bergiliran, kata si Yoling Chi pula. Diam-diam si Melong juga mengakui kera bertaruh ini memang jujur dan tidak memberi peluang untuk mencurang, tampaknya kera berjudi koilok ong memang bersih. Segera si manusia mini itu sibuk mencuci kartu dengan gesit. Delan Chiw yang mendahului mengeluarkan sehelai ginwyo dan perlahan ditaruh di atas meja. Sedangkan si berandal merogoh segenggam biji emas dan ditaruh seluruhnya ke depan. Mendadak terdengar koilok ong mendengus, ambil kembali dan enyah. Si opa ong melengat, hi, ken, kenapa, masakah emasku tidak laku? Sama sekali koilok ong tidak menggubrisnya, tapi orang di belakangnya lantas mendengus, emasnya sih laku, cuma tanganmu terlalu jorok. Suaranya lambat, kaku, sepat, seperti orang yang jarang bicara sepanjang tahun sehingga lidah pun berubah telu. Maklum, keel menggerakan tangan orang ini biasanya memang jauh lebih cepat daripada dia menggunakan mulutnya. Si opa ong jadi melengat, katanya dengan tertawa, tangan jorok? Apa sangkut pautnya tangan jorok? Kedatangan kita ini adalah untuk berjudi dan bukan untuk berlomba tangan siapa paling bersih dan indah. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong sebuah tangan mencengkeram baju lehernya dari belakang. Keruan ia terkejut dan bermaksud melawan, tapi entah mengapa, sekujur badan terasa lemas lunglai tak bertenaga, kontan ia diangkat orang serupa alang mencengkeram anak ayam. Enyah demikian dengus suara yang dingin sepat tadi. Berbareng dengan kata enyah itu, tubuh si opa ong terus melayang keluar dan beluk, ia terbanting di luar pintu dan sukar merangkak bangun lagi. Keru bagaimana orang itu sampai di belakang si opa ong dan keru bagaimana dia turun tangan, bukan cuma si opa ong saja tidak tahu, bahkan orang sebanyak ini pun tidak ada yang tahu. Si berada perempuan tadi pun menjerit dan berlari keluar. Habis itu keadaan lantas sepi. Suara nafas setiap orang sama terdengar. Akhirnya kuei loong tersenyum tatanya, janganlah hadirin terganggu oleh bocah yang menjemukan ini, marilah kita lanjutkan. Sio Ling Chi lantas membawa dua biji dadu ke depan delan ciu, tubuhnya yang berukuran mini itu melangkah kian kemari di atas meja besar itu serupa sebuah boneka yang lincah. Ia berlutut di depan delan ciu sambil mengangkat dadu, serunya, silakan desian sing membuka dasar. Terima kasih, kata delan ciu dengan tersenyum. Kegunaan kedua biji dadu dalam permainan P.I.Q. adalah untuk menentukan nomor urutan pembagian kartu. Meski kecil kedua biji dadu itu, tapi dapat menentukan nasib untung malang orang-orang yang ikut bertaruh ini, dapat membuat mereka gembira dan menderita, bahkan dapat menentukan mati hidup mereka. Dan kedua biji dadu itu lantas meluncur dari tangan delan ciu yang kutih itu, perjudian besar sepanjang malam pun dimulai. Dadu berputar di dalam sebuah mangkuk porselen, berpasang mati sama memandangnya dengan tegang tanpa berkedip. Akhirnya dadu berhenti dan menunjukkan tujuh titik total. Segera si manusia mini berteriak menyatakan tempat yang berhadapan dengan bandar. Maka dua potong kartu, kartu P.I.Q. terbuat dari kayu atau gading dengan angka serupa kartu domino, yang indah lantas didorong oleh setangkai tongkat kecil ke depan simlong. Perlahan simlong mengintip kartunya, kartu pertama angka delapan campur, kartu ini tidak baik, tapi juga tidak jelek. Ketika kartu kedua dibuka ternyata dua titik alias balok satu, istilah domino, kartu ini disebut T dalam permainan P.I.Q. dan terhitung kartu nomor dua setelah Tian, yaitu balok enam. Kartu delapan campur berpasangan dengan kartu T disebut tekong, terhitung kartu bagus. Simlong tersenyum puas. Dilihatnya kawan bertaruh yang lain, yaitu Delan Ciu, Leong Suhui dan Ciu Tianhu sama menggerutu, rupanya mereka mendapatkan kartu jelek. Terdengarlah Xiao Lingci berteriak menyerukan angka kartu bandar yang terdiri dari tujuh dan delapan, kartu jelek, namun masih lebih tinggi daripada kartu kedua pemasang kanan kiri. Maka perak, Ginbyo dan emas lantas disapu oleh bandar. Hanya Simlong saja yang mendapat seribu tahil perak. Taruhan pertamanya memang tidak besar. Dan begitulah seterusnya, agaknya angin Simlong cukup baik, berturut-turut dia menang lagi, pasangnya juga terus ditumpuk atau dilipatkan. Lima kali pasangan jumlah taruhannya sudah berjumlah enam belas ribu tahil. Cihiyang yang berdiri di belakangnya sama terbelalak. Sedangkan Ciu Tianhu tampak tidak tenang, matanya mulai merah, ia pandang Simlong dengan iri. Tampaknya sudah lebih selaksa tahil kekalahannya. Leong Suhui dan Delan Ciu juga kalah, namun mereka tetap tenang saja walaupun tangan pun mulai berkeringat. Metu yang tajam di balik kegelapan itu tetap dingin, namun juga berulang melotot ke arah Simlong. Dadu dilempar dan kartu dibagi lagi. Sekali ini pihak bandar cukup beruntung dan mendapat kartu sepasang Gin, yaitu dua kartu balok empat. Kartu Tian dan Teh sudah keluar semua, jelas sepasang kartu Gin ini paling tinggi. Para petaruh sama putus asa dan menghela nafas perlahan. Delan Ciu mengusap keringat. Ia kalah lagi, yang lain juga kalah, tinggal Simlong saja yang masih mengintip kartu. Mendadak Simlong tertawa, kartu dibuka ternyata mendapat pasangan 4-2 dan 2-1. Kedua kartu ini dalam permainan Pei Kiu disebut Cicun, artinya yang maha. Agung, dari arti istilah ini sudah cukup melambangkan keagungannya yang tak terkalahkan oleh kartu lain. Seketika penonton sama gempar. Kembali cuma Simlong saja yang menang. Delan Ciu dan lain-lain sama bermuka merah dan mandi keringat. Rupanya mereka menjadi iri terhadap kartu Simlong, untuk selanjutnya mereka ikut bertaruh bagi kartu Simlong dan mengosongkan bagian kartu sendiri. Siapa tahu hal ini pun tidak menjamin akan kemenangan mereka, sebaliknya kartu Simlong menjadi buruk setelah mereka ikut taruhan pada kartunya. Dengan begitu Ciu Tianhu dan lain-lain tambah banyak kalahnya, sebaliknya kemenangan Simlong masih utuh. Keruan yang kalah tambah mengerut tuh. Dan biasanya, pejudi yang kalah selalu ngotot terus dengan harapan bisa kembali modal. Maka setelah berputar lagi beberapa kali, Kekalahan Ciu Tianhu sudah mendekati 50 ribu tahil, Liong Suhe juga kalah tahun 2020an ribu tahil. Hanya Delan Ciu berbalik ada kemenangan sedikit karena kartunya mulai membaik. Tapi ketika Ciu Tianhu dan Liong Suhe memegang kartu sendiri lagi, segera Simlong bertaruh pula dan kembali mendapat kartu bagus dan menang. Hanya sebentar saja kemenangannya telah bertambah sehingga seluruhnya menang ratusan ribu tahil. Bagi pandangan kaum pejudi, hanya pemenang saja menjadi kebanggaan dan pujaan mereka, sekarang Simlong dipandang mereka tiada ubahnya Superman. Tampaknya Ciu Tianhu yang lagi sial, hampir setiap kali taruhannya pasti dimakan bandar, ia mulai lemas, mukanya merah padam. Tiba-tiba Delan Ciu berkata, malam ini engkau kurang bujur, akan lebih baik jika istirahat dulu. Tidak, harus ku teruskan, ku pasang lagi tiga laksa tahil, seru Ciu Tianhu penasaran sambil merogoh saku. Setelah tiga laksa tahil Gimbo dikeluarkan, agaknya sudah kosong isi sakunya. Mendadak Liong Suhe berbangkit dan tertawa, haha, akulah yang harus berhenti, bila diteruskan, mungkin seluruhnya bisa ludes dan akhir bulan para saudaraku terpaksa harus makan angin. Sembari membetulkan dajunya ia lantas melangkah pergi, dia memang seorang pejudi yang berani menang juga berani kalah. Karena Ciu Tianhu ikut bertaruh atas kartunya, sekali ini Simlong cuma pasang seribu tahil saja. Waktu kartu dibuka, lagi-lagi semua pasangan disapu oleh bandar. Butiran keringat memenuhi dahi Ciu Tianhu, ia termangu-mangu sejenak, mendadak ia mengeluarkan semua barang berharga yang dibawanya, seluruhnya ditaruh di atas meja. Katanya parau, uangku sudah ludes, barang ini dinilai berapa? Sioling Chi memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, lima laksa lima ribu tahil. Baik, seluruhnya ku taruh lagi di sini, dengan penasaran Ciu Tianhu bertaruh pula atas kartu Simlong. Sungguh aku tidak percaya, jika dia bertaruh sendiri mendapatkan kartu besar, bila aku ikut bertaruh tentu kalah. Maaf, sekali ini ku harap dapat memegang kartu. Silakan, jawab Simlong dengan tersenyum. Sekali ini ia malah tidak bertaruh sama sekali. Dengan tangannya yang rada gemektar Ciu Tianhu memegang kartu, diintipnya dengan perlahan dengan metu setengah terpicing. Tapi mendadak ia berteriak, orangnya terus jatuh merosot ke lantai. Kartunya jatuh di atas meja dan terbuka, ternyata sepuluh campur, jeblok, kartu yang paling jelek. Sinar metu, tajam dalam kegelapan itu tampak gemerdep, desisnya, bawa dia keluar. Li Tingliong yang menunggu di luar pagar mengiakan dan Ciu Tianhu segera diusung pergi. Tiba-tiba gelan Ciu berkata, rasanya aku pun lebih baik berhenti saja, biarlah pertarungan besar berlangsung antara Ong Ya dan Sim Kong Ciu, apabila tidak keberatan, boleh juga ku lemparkan dadu bagi kalian sekadar ikut meramaikan pertarungan besar yang sesungguhnya ini. Sim Bang tetap duduk saja dengan tersenyum, ia tahu ucapan gelan Ciu memang tidak salah, pertarungan besar yang sebenarnya memang baru akan mulai antara dia dan Ko Ailok Ong. Sasaran Ko Ailok Ong malam ini jelas adalah dia, begitu pula yang ditujunya juga Ko Ailok Ong. Meski dia telah mendapatkan kemenangan belasan laksa tahil perak dan menambah modalnya, ini berarti pula menambah ketabahannya menghadapi lawan, tapi lawannya memang teramat kuat, sampai saat ini belum lagi ditemukan sesuatu lubang kelemahannya. Dalam pada itu 32 potong kartu gading yang mengilat telah ditumpuk rajin lagi di atas meja. Tiba-tiba Ko Ailok Ong berkata, hanya dua orang saja yang bertaruh, rasanya tidak perlu lagi aku menjadi bandar, betul tidak? Ong ya memang sangat adil, ujar Sim Long dengan tersenyum. Hendaknya maklum, bila kartu pemasang dan bandar sama besarnya, biasanya dianggap bandar yang menang. Jika demikian halnya berarti Sim Long dirugikan karena sekarang tiada petaruh yang lain. Menjadi bandar secara bergiliran juga kurang enak, maka ingin kuusulkan suatu kele pertarungan yang adil dan menarik, bahkan merangsang, kata Ko Ailok Ong pula. Bagaimana caranya? Tanya Sim Long dengan tertawa. Begini, tutur Ko Ailok Ong. Setelah kita sama-sama melihat kartu masing-masing, pihak yang mendapat bagian kartu lebih dulu boleh menambah pertaruhannya, bila lawan tidak ikut menambah taruhannya dalam jumlah yang sama berarti dia menyerah. Jika tambahan taruhan itu diterima barulah berhak untuk mengadu kartu. Tapi kalau lawan merasa kartunya lebih bagus, kecuali ikut jumlah taruhan tambahan itu, dia masih boleh kek lagi lebih banyak dan begitu seterusnya sampai kedua pihak tidak. Tambah lagi baru dilakukan mengadu kartu atau sampai salah satu pihak tidak berani ikut lagi dan menyerah. Rupanya care bertaruh yang diajukan Ko Ailok Ong ini adalah pertaruhan sistem main poker zaman sekarang. Sim Long berkeplok senang, haha, bagus sungguh permainan yang bagus. Pertaruhan care begini, kecuali nasib mujur, masih diperlukan kecerdasan dan keberanian, bahkan tidak boleh ketinggalan ketenangan dan ketabahan. Betul, kunci pada care pertaruhan ini terletak pada pribadi dirimu, harus berusaha agar lawan tidak dapat menerka kartumu dari sikapmu. Sebaliknya engkau juga harus berusaha menebak besar kecil kartu yang dipegang lawan. Haha, sungguh pertaruhan yang menarik, seru Sim Long dengan tertawa. Para penonton juga sama melongot, sungguh perjudian yang belum pernah mereka dengar, apalagi melihat. Delan Ciu berucap dengan gegetun, ai, care pertaruhan ini sungguh lain daripada yang lain, bisa saja Ong ya menciptakan sistem pertaruhan yang menarik ini. Ko Ailok Ong tertawa bangga, katanya, medan judi serupa medan perang. Di medan judi kedua pihak juga harus mengadu ketintaran, mengadu otak, menggunakan segala tipu akal, dengan begitu barulah menarik. Ong ya jelas adalah jago kelas tinggi, Sim Kong Cu tampaknya juga tidak lemah, wah, pertarungan di antara kalian pasti sangat seru, sungguh sukar mencari tontonan menarik ini, ujar Delan Ciu. Nah, bila mana Sim Kong Cu tidak mempunyai pendapat lain, bagaimana kalau sekarang juga kita mulai tanya ko Ailok Ong? Dan supaya tidak membuang waktu, kita tentukan taruhan minimum adalah 5.000 tahil, setiap kali taruhan yang ditambahkan juga harus perkalian dari 5.000, umpamanya boleh 10, 15, 20.000 dan seterusnya. Baik, tanpa pikir Sim Long menerima tantangan orang dengan tersenyum. Maka dadu lantas dilempar dan kartu dibagi. Para penonton sama terbelalak menyaksikan perjudian besar dengan keruk yang aneh antara dua seteru yang sama kuat ini. Mencorong juga sinarmatu Sim Long menghadapi lawan yang hebat ini, namun dia tetap tenang, senyumnya tambah memesona. Perlahan ia memegang kartu. Ternyata tujuh campur, tidak bagus, tapi juga tidak jelek, lumayanlah begitu. Ia tumpuk kartunya, lalu berduduk dengan kepala agak mendoyong ke belakang untuk menyembunyikan wajahnya di balik bayang kegelapan sambil menatap ko Ailok Ong. Dengan kera yang sama ko Ailok Ong juga sedang memandangnya. Dua pasang metu sama memancarkan sinar tajam, namun tidak memperlihatkan sesuatu perubahan perasaan. Dilihatnya tangan ko Ailok Ong yang putih mulus itu mendorong seonggo perak ke depan sambil berucap, tambah lagi selaksa tahil. Orang berani menambah selaksa, jangan-jangan memegang kartu besar atau cuma main gertak saja. Sim Long ragu sejenak, akhirnya ia keluarkan dua helai gindu bernilai dua laksa lima ribu tahil, katanya, selaksa ku ikut dan tambah lagi lima belas ribu tahil. Baik, dan ku tambah lagi tiga laksa, jawab ko Ailok Ong. Tanpa pikir orang menambah sejumlah besar itu, jelas bukan main gertak, kartunya pasti tidak kecil. Perlahan Sim Long hampir membuang kartunya sebagai tanda menyerah. Tapi pada saat terakhir mendadak pendiriannya berubah. Ia berbalik menaruh sehelai gindu dan berkata, baik, aku ikut tiga laksa. Hanya ikut tanpa menambah lagi berarti sampai di sini kedua pihak harus mengadu kartu. Ko Ailok Ong hanya memandang Sim Long tanpa melihat kartunya, katanya hambar, engkau menang. Tapi kartuku cuma tujuh campur, kata Sim Long. Perlahan Ko Ailok Ong membuka kartunya, cuma satu, memang kalah. Para penonton sama bersuara gegetun, berani menambah taruhan sebesar itu, ternyata cuma memegang kartu sekecil itu, sungguh sukar dibayangkan. Babak pertama telah dimenangkan Sim Long dengan gemilang. Mungkin inilah kunci kemenangan selanjutnya, Cih yang ikut tersenyum senang. Dan begitulah permainan terus berlanjut, beberapa babak permulaan selalu dimenangkan oleh Sim Long sehingga modalnya telah bertambah hingga hampir setengah juta tahil. Tapi setelah berputar lagi, beberapa kali taruhan berikutnya angin berganti arah, Ko Ailok Ong yang menang, modal Sim Long menyusut dan akhirnya tersisa belasan laksa tahil saja. Diam-diam Cih yang menahan nafas dan mengeluh, jika sisa modal ini pun hanyut berarti tamatlah segalanya. Dilihatnya Sim Long masih tetap tenang saja. Cahaya lampu yang semula mencorong terang kini pun terasa berubah agak guram. Para penonton juga ikut tegang karena pertaruhan semakin besar. Tambah tiga laksa, ucap Ko Ailok Ong setelah membaca kartunya. Sim Long ragu sejenak sambil menghitung gimbio yang dipegangnya, katanya kemudian, dan ku tambah lagi tiga laksa. Baik, tambah pula tiga laksa, jawab Ko Ailok Ong. Sekaligus pertaruhan dari lima ribu tahil telah berubah menjadi sembilan puluh lima ribu, para penonton sama tercengang, jantung Cih yang juga berdetak. Ia tahu sisa modal Sim Long saat ini paling banyak tinggal enam atau tujuh laksa saja, bila ini pun kalah berarti selesailah perjudian ini. Siapa duga, Sim Long lantas menaruh sisa modalnya dan berkata, Baik, tiga laksa ku ikut dan ku tambah lagi tiga puluh lima ribu. Hampir saja Cih yang menjerit, tapi setelah dipikir lagi, hampir juga ia tertawa, sebab ia yakin Sim Long pasti memegang kartu besar, bisa jadi Cih Cun yang tak terkalahkan, kalau tidak masakah dia berani mempertaruhkan seluruh modalnya. Begitulah ia tersenyum senang. Padahal kalau dia tahu kartu yang dipegang Sim Long cuma dua titik, mungkin tidak akan kelengar seketika. Sekali ini Khoai Lok Ong berpikir, ia tetap Sim Long dengan tajam, seperti ingin menyelami pikiran lawan sesungguhnya lagi main gerta atau main colong belaka. Sim Long tidak bergerak dan membiarkan orang memandangnya, mendadak Khoai Lok Ong berkata dengan tertawa, haha, mana aku dapat kau gerta, belum pernah ada orang berani mencuri padaku. Ku yakin kartumu tidak lebih cuma empat atau lima saja. Masa ujar Sim Long tertawa. Ya, pasti, sudah ku hitung, kata Khoai Lok Ong. Jika begitu mengapa engkau tidak tambah lagi? Jangan-jangan kartumu sendiri cuma satu atau dua? Khoai Lok Ong mendengus, mendadak ia tepuk tangan, dari belakangnya segera ada orang menyodorkan sebuah peti kecil. Sambil mendorong peti itu Khoai Lok Ong berkata, ku tambah lagi sembilan puluh laksatahil. Hal ini membuat gempar para penonton lagi, entah sejak kapan Liong Suhe dan Ciu Tianhu juga sudah datang lagi tertarik oleh pertaruhan luar biasa ini. Meta Liong Suhe terbelalak seperti gundu, hidung Ciu Tianhu berkembang kempis. Namun Sim Long tetap tenang saja, ia tersenyum sambil merambah kartunya. Bagaimana, berani masuk tidak tanya Khoai Lok Ong? Tadi ku lupa tanya dulu, bila mana modal sudah habis, apakah dianggap kalah kata Sim Long? Masakah modalmu habis tanya Khoai Lok Ong? Ong ya tentu maklum, siapapun tidak mungkin dapat kian kemari membawa sembilan puluh laksatahil perak, ujar Sim Long. Serupa Matze Lang Khoai Lok Ong menatap Sim Long, jika tidak ada modal lagi, boleh juga pakai barang gadai. Sekalipun Ciu Heng itu juga tidak membawa barang berharga sembilan puluh laksatahil untuk digadaikan, apalagi diriku yang memang, memang tidak membawa sesuatu benda berharga. Orang lain jelas tidak punya benda bernilai sebesar itu, tapi Sim Kong Ciu ada, ujar Khoai Lokong dengan tersenyum licik. Aku punya. Sim Long melengak. Mendadak ia bergelak tertawa, haha, jangan-jangan Ong ya menghendaki ku gadaikan jiwaku itu. Jika jiwamu cuma digadaikan sembilan puluh laksatahil perak, apakah hengkau tidak terlalu menilai rendah diri sendiri? Habis apa yang ku punya? Sim Long berhenti tertawa. Jarimu kata Khoai Lokong. Jariku? Sim Long menegas dengan kening bekernyit. Betul, setiap jarimu dapat ku harga empat puluh lima laksatahil. Hahaha, Sim Long tertawa, baru sekarang ku tahu jariku sedemikian berharga. Nah, jika pertaruhan kau menangkan, uang di atas meja boleh kau sapu, tapi jika anda kalah, cukup ku potong dua jarimu saja. Khoai Lokong tertawa dingin, lalu menyambung, jarimu seluruhnya ada sepuluh, kalau cuma dipotong dua kan belum apa-apa. Tanya jawab mereka itu membuat air buka para penonton sebentar berubah merah dan sebentar lagi berubah pucat, semuanya sama berkeringat dingin. Kalau saja tidak berpegangan pagar, mungkin sejak tadi Cihi yang sudah jatuh semaput. Betapa kejamnya pertaruhan ini, masakah harus menggunakan darah daging untuk bertaruh dengan emas perak yang dingin itu? Namun Simlong tetap tersenyum, ia pandang Khoai Lokong, jawabnya, bila jariku dipotong ong ia berarti selama hidupku tak dapat lagi menggunakan pedang. Jika ong ia memotong jari tengah dan jari telunjukku, selama hidupku pun takkan mampu tiam hiat, menutup hiat su. Ya, dua jari memang tidak sedikit kegunaannya. Jika engkau tidak berani juga tidak menjadi soal, ujar Khoai Lokong. Simlong menatapnya sebentar lagi, mendadak ia berseru, baik, jadi. Ucapan ini membuat semua orang hampir tidak bisa bernafas lagi. Tubuh Khoai Lokong agaknya juga bergetar sedikit. Serunya, maksudmu kau ikut 90 laksatahil ini? Ya, masuk jawab Simlong tersenyum. Apa kartumu bentak Khoai Lokong? Kartuku tidak bagus, tapi juga tidak terlalu jelek. Ujar Simlong tertawa sambil membuka kartu. Dua, ternyata cuma dua titik. Baru sekarang para penonton mengembuskan napasnya yang ditahan, walaupun semua orang tidak berani sembarang bersuara di sini, tidak urung terjadi juga kegemparan. Tubuh Cih yang juga lemas dan jatuh terkulai di lantai. Tamat, tamatlah segalanya. Sungguh gila Simlong, kartu sekecil itu berani bertaruh sebesar itu, benar-benar gila. Di tengah kegemparan itu, Khoai Lokong justru duduk serupa patung di balik bayangan kegelapan tanpa bergerak, sorot matanya yang tajam itu mendadak berubah kosong hampa. Ia pandang kartu Simlong dengan hampa dan berucap sekata demi sekata, cuma dua, bagus sekali, cuma dua. Suaranya juga terasa hampa, entah girang, entah murka. Simlong tersenyum, betul, memang cuma dua. Mendadak Khoai Lokong membentak bengis, mengapa kau berani menyerempet bahaya? Sebab sudah ku perhitungkan kartu ong ya pasti tidak melebih dua, jawab Simlong dengan tertawa. Hektometer, kero bagaimana dapat kau hitung? Coba jelaskan, ku ingin tahu, jengek Khoai Lokong. Pertama, sudah dapat ku rabak kero permainan ong ya. Bagaimana permainanku? Bila ong ya memegang kartu besar, engkau tidak menyerang dengan terburu-buru, melainkan menanti dengan tenang, menunggu lawan masuk perangkap sendiri, dengan taruhan pancingan. Sebaliknya jika kartu ong ya kurang bagus, ong ya pasti menambah taruhan secara besar-besaran untuk menggertak lari lawan. Hektometer, apalagi jengek Khoai Lokong. Dengan begitu aku lantas memasang jeratan juga, tutur Simlong. Jeratan Khoai Lokong menegas. Ya, aku sengaja menghitung modalku agar ong ya mengetahui modal judiku tersisa tidak banyak lagi, ingin ku pancing supaya ong ya mencuri. Sebab ong ya pasti berpendapat orang yang modal judinya tidak banyak pasti akan bertaruh dengan hati-hati, kartu yang tidak meyakinkan pasti tidak berani bertaruh, sekalipun tahu ong ya cuma menger tak juga belum tentu berani masuk. Simlong tertawa, lalu menyambung, apalagi setelah kartu besar jelas sudah keluar sedang kartu yang ku pegang pasti tidak besar, inilah kesempatan bagi ong ya untuk mengerta atau curi, dan ternyata kesempatan ini memang tidak disiasiakan ong ya. Hektometer, jadi kesempatan ini sengaja kau bikin jengek Khoai Lokong. Betul, dan ternyata ong ya tidak tahan oleh pancinganku ini, jawab Simlong dengan tertawa. Ketika ong ya benar-benar menambah taruhan sebesar itu, aku tambah yakin ong ya cuma ingin menggertak lari diriku saja. Masakah kau yakin aku pasti akan main gertak begitu? Apakah tidak mungkin ku ganti ker bermain? Dengan sendirinya juga mungkin terjadi begitu. Cuma, kebiasaan berjudi seorang kebanyakan sudah berakar dan sukar berubah lagi, semakin tegang keadaan yang dihadapi semakin nyata kebiasaannya itu akan menonjol. Hahaha, tapi mungkin juga sengaja ku pasang tabir begitu untuk mengelabdoi pandanganmu atas ker permainanku, padahal justru engkau sendiri yang tertipu, di tengah gelak tertawanya Khoai Lokong lantas berbangkit dan melangkah pergi sambil menambahkan, Bagus, bagus, boleh kau lihat sendiri berapa karuku. Sampai sekarang semua orang belum lagi tahu sesungguhnya besar atau kecil kartu yang dipegang Khoai Lokong, dengan sendirinya setiap orang ingin melihatnya. Akan tetapi meski Khoai Lokong sudah pergi, tetap tiada seorang pun berani membuka kartu yang ditinggalkannya di atas meja. Simlong tersenyum, Ong Ya sudah pergi, sesuai pesannya, biarlah ku buka kartunya. Baru saja tangannya bergerak, mendadak sebuah tangan terjulur dari tempat gelap dan menahan kedua potong kartu PQ itu. Ia cuma menekan perlahan dan kedua kartu lantas amblais rata dengan permukaan meja. Tangan ini tangan yang membuat Hiwan Wan mencelak tadi, juga tangan yang melempar keluar siopo Ong Sibing. Baru sekarang semua orang dapat melihat jelas tangan ini kurus kering, tiada terlihat guratan otot, tangan yang mirip sepotong kayu kering. Terdengar suara yang dingin dan sepat itu berkata, kartu ini tidak perlu kau lihat lagi. Sebab apa tanya Simlong tersenyum? Sudah ku periksa, kartu ini lebih besar daripada kartumu, tiga titik, jengek suara itu. Oh apa betul? Masa kau berani tidak percaya padaku? Ucapan ini membuat air muka semua orang sama berubah, sebab kalau Simlong menjawab tidak, jelas segera orang ini akan turun tangan. Meski nama Simlong akhir-akhir ini sangat cemerlang, tapi usianya masih sedemikian muda, semua orang menyaksikan apakah dia sanggup melayani jago nomor satu dari Kuhan GWA ini. Apalagi jika benar keduanya bergemerak, rencana Simlong juga akan berantakan. Tapi kalau tanpa melihat kartu lawan dan Simlong disuruh mengaku kalah, hal ini pun tak dapat diterima oleh siapapun. Seketika semua orang merasa cemas bagi Simlong, mereka tahu bila mana Simlong ingin menggeser tangan orang dari atas kartu, jelas mahasulit. Tak terduga Simlong cuma tersenyum, katanya, tadi sudah kusaksikan kufu Anda, memang hebat dan tidak malu sebagai jago utama di bawah Hongya. Tapi apakah dapat kau lihat ada sesuatu yang tidak beres pada benda ini? Sembari bicara tangan Simlong terjulur ke sana dan memegang sesuatu. Secara di bawah sadar tangan kurus kering itu menerima barang yang dimaksud Simlong dan diperiksa, ternyata cuma dua biji dadu. Orang itu melengat, katanya dengan gusar, apa yang kau katakan tidak beres pada dadu ini? Dadu ini memang baik, tapi kartu ini apakah juga baik? kata Simlong dengan tertawa, berbareng tangannya lantas menekan permukaan meja, kontan kedua kartu yang ambles rata dengan meja itu melompat ke atas. Bahwa sekali tekan kedua potong kartu gading itu dapat ambles ke dalam meja jelas sangat mengejutkan, tapi sekali tekan meja segera membuat kartu yang ambles itu melompat ke atas inilah kufu terlebih mengejutkan. Semua orang sama bersorak memuji, segera pula Simlong hendak menangkap kedua biji kartu itu. Siapa tahu mendadak terdengar suara kret-kret dua kali, kedua potong kartu tertimpuk hancur, remukan kartu munkrat mengenai pundak Litingliong dan membuatnya meringis kesakitan. Lalu dua biji benda jatuh di atas meja, ternyata kedua biji dadu yang terpegang oleh tangan yang kurus kering tadi. Kartu gading sudah remuk, tapi kedua biji dadu masih utuh, nyata kufu timpukan orang ini sangat lihai. Terdengar suara dingin sepat tadi mendengus, tiga lebih besar dari dua, jelas engkau yang kalah. Simlong tetap tersenyum saja, jawabnya, apa betul tiga titik kartu ong ya? Dua tangan yang kurus kering terus mencakup sisa 30 biji kartu Pai Kiu, beberapa kali tangannya meremas, seketika 30 potong kartu tergelas menjadi bubuk. Dengan demikian sukar untuk mengecek berapakah angka kedua kartu Kauai Lokong tadi, sebab semua kartu Pai Kiu kini sudah remuk. Sekali ku bilang tiga pasti tiga, demikian suara dingin tadi berkata pula. Wah, tampaknya mau tak mau aku harus percaya kepada ucapanmu, Gumam Simlong. Makanya engkau tiada jalan lain kecuali mengaku kalah saja, jengek orang itu. Namun Anda telah melupakan sesuatu, kata Simlong dengan tertawa. Sesuatu apa orang itu melengap. Ini, seru Simlong sambil menjulurkan tangan ke bawah meja, lo, tahu-tahu dari tengah meja melejit ke atas sesuatu benda. Kiranya papan meja telah diketuknya hingga berlubang, potongan kayu meja itu bukan lain adalah tempat ambles kedua biji kartu Pai Kiu. Secepat kilat Simlong tangkap kedua potong kayu kecil serupa kartu itu dan diperlihatkan di bawah cahaya lampu, jelas ada sepuluh titik bundar pada kedua potong kayu itu. Yang sepotong tercetak empat sampai dua dan yang lain tercetak balok dua, total menjadi sepuluh angka jeblok. Meski tangan kurus kering tadi telah menghancurkan seluruh kartu Pai Kiu, disangkanya bukti sudah hilang, tapi dia lupa kartu yang ditekan ambles ke meja itu telah mencetak bukti lain. Bukti yang dibuatnya sendiri. Seketika semua orang sama melongo dan terbelalak, entah kaget, heran, atau memuji. Simlong tersenyum, katanya, dua lebih besar daripada sepuluh jeblok, jelas songnya yang kalah. Orang dibalik bayang kegelapan itu tidak bergerak, hanya matanya yang liar serupa mati serigala melototi Simlong dengan beringas. Namun Simlong hanya memandangnya dengan tersenyum. Entah berlangsung beberapa lama sehingga semua orang sampai menahan nafas. Mendadak orang itu menghela nafas perlahan, jengitnya, baik, kau menang hasil perjudian ini dimenangkan oleh Simlong berjumlah sejuta tahil, di bawah pandangan iri dan kagum orang banyak harta sebesar itu diusung pergi. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Simlong berduduk lagi di kursinya yang longgar dan lunak itu dengan santainya, ujung mulutnya mengulung senyum, kemalas-malasan, seperti tiada sesuatu yang patut dibuat bangga. Cih yang meringkuk lagi di tempat tidur dan memandang Simlong dengan termangu-mangu, mendadak ia berkata dengan tertawa, caramu itu sungguh berbahaya, aku ketakutan setengah mati. Cuma sayang tidak benar-benar mati, ujar Simlong. Cih yang menggigit bibir dengan mendongkol, akhirnya ia berkata lagi, apapun juga engkau sudah menang, sekarang engkau sudah terhitung jutawan. Ai, satu juta tahil perak, berapa orang di dunia ini yang memiliki kekayaan sebesar ini? Simlong tidak menghiraukannya. Apakah kau tahu dengan satu juta tahil perak itu pekerjaan apa yang dapat kau lakukan? Melakukan apa? Simlong berlagak dungu. Melakukan macam-macam, ucap Cih yang sambil memejamkan mata. Misalnya rumah yang kau bangun dengan satu juta tahil itu cukup untuk dihuni separuh penduduk kota Lanciung, Ransum yang kau beli dengan sejuta tahil perak cukup untuk makan seluruh penduduk Provinsi Kamsiok ini selama dua tahun? Ia menghela nafas, lalu menyambung, dengan sejuta tahil perak dapat kau bikin seribu orang hamba yang paling setia untuk mengkhianati tuannya, dapat kau bikin seribu perawan kehilangan kesuciannya. Mendadak Simlong menukas dengan tertawa, tapi sejuta tahil perak juga dapat hilang begitu saja tanpa berbuat apapun. Mana bisa? Tidak mungkin, seru Cih yang. Biarpun kau lemparkan sejuta tahil perak itu ke sungai, paling sedikit ada separuh penduduk kota Lanciung akan terjun ke sungai untuk mencarinya. Kenapa tidak? Sudahlah, kita tidak perlu berdebat, ujar Cih yang. Aku cuma ingin tanya padamu, setelah kemenangan babak pertama ini, lalu bagaimana selanjutnya? Apakah engkau cuma berduduk saja di sini agar Koei Lokong mencarimu? Tentu saja aku pun dapat mencarinya, jawab Simlong. Mencarinya? Cih yang menegas. Simlong tidak menjawab, mendadak ia berteriak, silakan masuk saja, Nona Jun Kiao. Sekali ini Jun Kiao lantas mendorong pintu dan masuk sendiri. Dengan wajah berseri ia memberi hormat dan berkata, selagi aku hendak mengetuk pintu, tak terduga Simkong Chu sudah tahu akan kedatanganku. Hektometer, kau memang tidak biasa ketuk pintu segala, ketuk dan tidak akan sama saja, jengek Cih yang. Tapi Jun Kiao tidak menghiraukannya, ia berkata pula kepada Simlong, kedatanganku hanya ingin tahu apakah Simkong Chu ada sesuatu keperluan. Ya, memang ingin ku cari dirimu, kata Simlong dengan tertawa. Air muka Jun Kiao berubah, Simkong Chu mencari diriku? Maksud ku hendak minta kau pergi ke Lanciu untuk membelikan satu partai mutiara paling bagus bagiku. Hati Jun Kiao merasa lega, ucapnya dengan tersenyum cerah, itu kan pekerjaan gampang, entah Simkong Chu mau beli berapa, beli sejuta tahil perak kata Simlong. Ku minta mutiara yang paling besar dan paling putih, harus sebesar gundu. Wah, mutiara semacam itu mungkin, mungkin sangat sulit dicari. Asalkan ada uang masakah tidak ada barang? Tapi, tapi harganya. Berapapun harganya tidak menjadi soal, mahal sedikit tidak apa asal saja barang baik, yang penting harus dibeli hari ini, jangan lewat tengah malam nanti. Sejuta tahil kau belikan mutiara seluruhnya, apakah, apakah hengka sudah gila? Untuk apa mutiara sebanyak itu tanya Chi Hyang. Dengan sendirinya ada gunanya, jawab Simlong. Jun Kiao berkedip-kedip, mendadak ia tertawa, ah, ku tahu, jangan-jangan akan Simkong Chu sumbangkan kepada orang? Hah, apakah hendak kau sumbangkan kepada Koei Lok Ong tukas Chi Hyang? Kenapa mesti disumbangkan kepada Koei Lok Ong, memangnya tidak boleh ku hadiahkan kepada kalian, dan jawab Simlong dengan tertawa. Jun Kiao dan Chi Hyang saling pandang dengan melongo. Ayolah lekas pergi membelikan mutiara, kata Simlong. Jun Kiao mengiakan. Ada lagi, tolong siapkan beberapa kartu undangan, orang sudah menjamu kita, betapapun kita harus balas menjamu orang, Simlong menambahkan. Baiklah, segera akan ku siapkan santapan bagi Kong Chu, ujar Jun Kiao. Tidak perlu santapan, apalagi arak, kata Simlong. Jun Kiao jadi melengat, perjamuan tanpa santapan, lantas apa, apa yang akan Kong Chu hidangkan? Dengan sendirinya ada hidanganku yang akan ku subuhkan kepada mereka, kata Simlong dengan tersenyum misterius. Perjamuan sudah tiba waktunya, tamu undangan juga sudah hadir. Di depan setiap orang hanya terdapat secawan arak. Hanya inilah subuhan Simlong kepada tetamunya. Cawan arak terbuat dari emas, ukurannya juga cukup besar, araknya juga kelihatan arak bagus. Tapi menjamu tamu hanya disediakan secawan arak untuk setiap tamu, rasanya agak keterlaluan pelitnya. Delan Ciu, Leong Suhei, Ciu Tianhou, bahkan Xiaopaong Sibing juga hadir, semuanya memandangi cawan arak di depan masing-masing dengan termenung. Hanya Kuei Lok Ong yang belum muncul, sungguh besar lagaknya. Sekali ini tidak ada tamu yang membawa cewek, mungkin sudah kapok oleh pengalaman semalam. Delan Ciu memandangi cawan arak di depannya dengan tersenyum, tidak heran, juga tidak ada tanda kurang senang, agaknya dia sudah menduga di dalam cawan arak ini pasti mengandung sesuatu permainan Simlong. Leong Suhei tampak tersenyum, senyuman heran dan sangsi. Sedangkan Ciu Tianhou sebentar berkerut kening, lain saat berkerut hidung sambil lihat sini dan pandang sana, dia bukan lagi menunggu kedatangan Kuei Lok Ong, melainkan berharap munculnya hidangan lezat. Xiaopaong Sibing hanya sibuk bermain memupuk pagoda kecik emas, sudah setian lama pagoda kecik tetap tidak jadi ditumpuknya. Apakah Hongya itu akan hadir? Tiba-tiba Sibing bersuara. Tidak tentu, jawab Simlong tersenyum. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Tanya Sibing pula. Juga tidak pasti, sahut Sibing. Wah, mungkin hidangan yang tersedia akan dingin bila dia belum lagi muncul, gerutu Ciu Tianhu. Takkan dingin, selah Cih yang mendadak dengan tertawa. Oha, Ciu Tianhu bersuara heran. Sebab memang tidak disediakan hidangan, sambung Cih yang. Ciu Tianhu melongot, mendadak ia terbahak, katanya sambil menuding Simlong, ha ha ah, tak tersangka engkau pintar menghemat. Biasanya aku memang suka menghemat, ujar Simlong tersenyum. Dia kan tidak punya tambang emas, dengan sendirinya perlu hemat, tukas Cih yang pula. Mendadak ia berhenti tertawa dan memandang ke arah pintu dengan terbelalak. Entah sejak kapan di depan pintu sudah berdiri seorang. Pintu cukup tinggi, tapi orang ini ternyata lebih tinggi satu kepala daripada pintu sehingga cuma kelihatan tubuhnya, sedang kepalanya teraling oleh kosan pintu. Cih yang cuma dapat melihat perawakannya yang kurus kering serupa galah bambu tanpa kelihatan kepalanya, tapi cukup melihat tubuhnya saja sudah membuat orang merasa seram. Dia memakai baju kulit hitam mulus membungkus serat tubuhnya yang jangkung itu sehingga serupa kulit ular. Dia memang serupa seekor ular berbisa, setiap bagian tubuhnya seolah-olah tersembunyi bahaya yang sukar diraba. Dia tidak bergerak, tapi setiap saat seperti siap menjaplok tangannya yang kurus kering serupa kepala ular itu terjulur hampir melampaui dengkul, orang lain hanya dapat mencapainya dalam jarak tiga kaki, tapi dia sanggup menyerang orang dari jarak lima kaki. Gisu, Dutahawa, sudah berkunjung, mengapa tidak masuk kemari untuk minum secawan segera Simlong menyapa sembari menjura. Suara yang dingin dan sepat itu menjawab di luar pintu, namaku Toko Siang. Ah, kiranya saudara toko, kata Simlong dengan tertawa. Orang si toko tidak pernah bersaudara, ucap orang itu ketus. Oh, ya, silakan toko siang sing masuk kemari, tetap Simlong menanggapi dengan tertawa. Memang ingin ku minum secawan arakmu, kata orang itu alias Toko Siang. Bilakah kiranya ongnya akan hadir tanya Simlong? Mestinya dia akan kemari, tapi malam ini justru ada seorang sahabat ingin mencari dia, Tutur Toko Siang. Terpaksa dia menunggu di sana untuk mengorek hati orang itu, kalau tidak orang itu pasti akan kecewa. Perbuatan mengorek hati manusia dan bunuh-membunuh di ucapkannya dengan santai, tapi bagi pendengaran orang lain seketika bisa merinding. Jika ongnya tidak sempat hadir, sama saja Toko Siang Sing mewakili beliau, kata Simlong. Kembali Toko Siang mendengus, mendadak dari lengan bajunya menyambar keluar seutas benang emas, meski kepalanya seperti teraling kosan pintu, namun tangannya seakan-akan bermata. Benang emas itu berkelebat, tahu-tahu sebuah cawan arak sudah terbelit, sekali tarik cawan sudah terpegang olehnya. EHM, arak enak kata Toko Siang sehabis menenggak arak. Kembali tangannya bergerak, cawan emas terbang kembali dan jatuh di tempat semula tanpa selisih setitik pun. Padahal berat cawan atau piala emas berikut araknya sedikitnya ada dua kati, namun dengan seutas benang lemas ia sanggup mengangkatnya dari jauh, sungguh ketepatan menggunakan tenaga dan kekuatan pergelangan tangannya sangat mengejutkan. Apalagi piala emas dapat ditaruh kembali ke tempat semula, kepandayan ini sungguh sukar untuk dibayangkan. Semua orang sama menahan nafas setelah menyaksikan pamer kufu orang ini, ketika mereka memandang lagi keluar pintu, Toko Siang sudah menghilang. Nihai amat ucap Leong Suhae. Kepandayan orang ini mungkin terhitung nomor satu di kuhan GWA, kata Simlong dengan tertawa. Haha, sekali ini Simhang telah salah nilai, mendadak Delanciu menanggapi ucapan Simlong itu. Oh, salah nilai? Ya, sebab biarpun di kuhan GWA dia belum lagi terhitung jago nomor satu, kata Delanciu. Ku tahu juga di padang rumput dan gulun pasir sana banyak tokoh terpendam, tapi biasanya jago terpendam itu mengutamakan lewekang, jarang ada yang lihai gerak tangannya seperti orang tadi. Pernahkah Simhang mendengar sebutan Kui Jiao Cho Ahun, cakar setan mencengkeram sukmat tanya Delanciu? Kui Jiao Cho Ahun? Jangan-jangan nama lain daripada perkut Yuleng Chiang, ilmu pukulan setan tulang putih, yang paling keci dan misterius yang dulu pernah menggemparkan dunia persilatan itu? Betul, Simhang memang berpengetahuan luas, Delanciu mengangguk. Tapi kawanan setan perguruan Yulengbun Konon sudah tertumpas habis oleh Sintian Kun, Sintai Hiap bersama ketujuh haliran besar ilmu pedang pada 30 tahun yang lalu di Insan. Sejak itu kabarnya Yulengbun tidak ada ahli waris lagi, mengapa sekarang bisa muncul di kuhan GWA? Agaknya Simhang tidak tahu meski kawanan setan Yulengbun itu sudah mati semua tapi kita pusaka ilmu sihir Yulengbun entah mengapa telah tersiar ke kuhan GWA sana, tutur Delanciu. Ah, tak tersangka setelah pertempuran Insan bisa tertinggal lagi ekor seperti ini, bila mana Sintai Hiap dan para ketua ketujuh haliran besar mengetahuinya, mungkin mereka takkan tenteram di alam baka, ujar Simlong dengan gegetun, sikapnya mendadak berubah prihatin, hal ini jarang terjadi. Karena semua orang sama tertarik oleh cerita Yulengbun yang misterius itu sehingga tidak ada yang mengetahui perubahan sikap Simlong itu. Konon pada 30 tahun yang lalu kalangan persilatan di kuhan GWA tak pernah geger lantaran memperebutkan kitab pusaka Yulengbun, anehnya peristiwa ini tidak banyak diketahui orang Kangong, tutur Delanciu. Bisa jadi hal ini disebabkan orang yang ikut dalam perebutan kitab pusaka itu tidak banyak, bahkan semuanya tutup mulut dan jaga rahasia, hanya diam-diam di antara mereka terjadi pertarungan sengit, tapi berita ini tidak disiarkan keluar. Ya, bila mana berita ini tersiar, entah berapa banyak orang persilatan daerah Tionggoan akan memburu ke sana untuk ikut dalam kemelut perebutan kitab pusaka itu. Kecuali itu juga masih ada sebab lain, yaitu orang yang ikut perebut kitab pada waktu itu namanya tidak terkenal, karena itulah gerak-gerik mereka tidak menarik perhatian orang lain. Betul, tapi siapapun juga, sekalipun namanya semula tidak menonjol dan kedudukannya rendah, kalau sudah memperoleh Yuleng Pikboh, tentu nilainya akan berubah sama sekali, ujar Simlong. Dan entah siapa akhirnya yang mendapatkan kitab pusaka itu? Konon beberapa keluarga yang ikut dalam perebutan kitab itu akhirnya sama gugur seluruhnya, hanya tertinggal seorang budak tukang cuci saja, dan dengan sendirinya Yuleng Pikboh itu lantas jatuh di tangan budak cilik ini. Cuma, kabarnya budak ini kemudian juga tidak berhasil meyakinkan kufu rahasia Yuleng Bun ini. Oh, sebab apa tanya Simlong? Duduk perkara yang sebenarnya tidak diketahui siapapun, tutur Delan Ciu. Cuma menurut cerita yang pernah ku dengar, rahasia ini akhirnya diketahui juga oleh seorang tokoh dunia perselatan. Dan kitab pusaka itu dirampas oleh nyatanya Simlong pula. Tidak, tutur Delan Ciu. Jika dia mau membunuh budak itu, tentu saja terlalu mudah baginya. Susahnya si budak sendiri juga mengetahui padanya terdapat sejilid kitab pusaka yang diincar orang, Hal ini akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri, sebab itulah kitab itu telah disembunyikannya di suatu tempat rahasia. Dalam keadaan demikian, biarpun tokoh itu membunuhnya juga tetap tidak mendapatkan kitab pusaka yang diharapkan. Tentu dia tidak rela mengakhiri urusan dengan begitu saja? Ya, memang. Orang ini ternyata sangat licin dan licik, culas dan keji. Dia memakai kerah halus, budak itu ditipunya sehingga kehilangan kehormatannya. Ia yakin seorang anak. Perempuan jika sudah mau menyerahkan tubuhnya kepada seorang, maka segala apapun akan diserahkannya. Tak tersangka olehnya si budak ternyata jauh lebih cerdik daripada perkiraannya, betapapun ia tidak mau memperlihatkan kitab itu. Setelah menunggu lagi sekian lamanya, orang itu tidak sabar lagi, lambat laun tertampaklah wajah aslinya. Tapi si budak menjadi lebih waspada dan tetap tidak mau menyerahkan kitab yang diminta. Pintar juga budak itu, ujar si melong. Delan Chiu tertawa, budak itu pun menyadari wajahnya tidak cantik, jika ada tokoh persilatan penujui dia, dengan sendirinya bukan terpikat pada wajahnya melainkan mengincar kitab pusaka yang dikuasainya itu. Jika ada menyerahkan kitab, sekalipun dirinya tidak diganggu, tentu juga akan ditinggal pergi. Dan bila kitab tidak diserahkannya, sedikitnya masih dapat hidup bersama untuk sekian lamanya. Tampaknya budak itu jadi menyukainya, kata si melong. Bukan saja menyukainya, bahkan tergila-gila, tutur Delan Chiu. Tapi semakin si budak tergila-gila padanya, orang itu tambah jemuh, gagal dengan kera halus, akhirnya dia menggunakan kera kasar, bahkan kera keji untuk memaksa si budak menyerahkan kitabnya. Ia menghela nafas lalu menyambung, konon kera yang digunakannya sungguh luar biasa kejamnya, genduk itu tersiksa sehingga tidak berbentuk manusia lagi, met lebuta, kaki dan tangan pun cacat, tapi dia tetap tutup mulut, matipun tidak mau mengaku di mana ada menyembunyikan kitabnya. Belang, mendadak Leong Suhe mengebrak meja dan berteriak, Jahanam, siapa bocah itu, ingin kutemui dia. Siapa dia tidak ada yang tahu, yang jelas sampai akhirnya dia tetap tidak mendapatkan kitab pusaka idamannya dan tetap pulang dengan tangan hampa. Masa dia mau melepaskan genduk itu begitu saja tanya si melong. Konon genduk itu juga bukan orang biasa, meski sudah cacat, pada suatu kesempatan dia dapat melarikan diri. Pada waktu itu juga tokoh persilatan itu kebetulan ada urusan penting harus segera pulang ke Tionggoan. Ketika urusannya sudah selesai dan kembali lagi ke Kuhan GWA, budak itu entah bersembunyi di mana dan sukar ditemukan lagi. Terpaksa ia pulang lagi dengan putus harapan. Ai, budak itu. Budak itu tentu juga tidak mampu menguasai kungfu dalam kitab pusaka, namun dia telah duduk perut, akhirnya ia melahirkan anak, delanciu menghela nafas, lalu menyambung, dan agaknya anak inilah ahli waris kungfu Yeulengbun sekarang. Wah, anak yang dilahirkan kera demikian tentu saja sangat benci kepada sesamanya, urcap si melong. Jika dia berhasil lagi menguasai kungfu yang keji, tentu, tentu runyam. Memang, kata delanciu. Konon setelah anak itu dewasa dan berhasil meyakinkan kungfu sakti ia pun menerima sejumlah murid, Yeulengkunkui, kawanan setan alam halus, dahulu sudah mati, Yeulengkunkui yang sekarang telah lahir lagi. Orang macam apakah anak ini? Tanya si melong. Belum pernah ada orang kanghou yang melihat bentuknya, tutur lanciu. Di dunia kanghou ada macam-macam berita, katanya dia seorang gadis yang sangat cantik laksana beda dari, tapi tindak tanduknya kejam dan keji serupa setan iblis. Seorang perempuan kalau sudah kejam, biasanya bisa berpuluh kali lebih kejam daripada orang lelaki, ujar si melong. Huh, semua itu kan lantaran kebanyakan lelaki adalah orang berengsek, cih yang mencibir. Nama kawanan setan Yeuleng baru beberapa tahun terakhir terdengar di dunia persilatan Kuan GWA, tapi entah berapa banyak korban yang telah jatuh di tangan kawan setan itu. Konon gadis ini suka makan hati manusia, setiap orang yang dibunuhnya akan dikorek hatinya untuk dimakan, yang dibunuhnya dengan sendirinya seluruhnya orang lelaki, jadi hati orang lelaki yang dimakannya. Ibunya ditipu oleh lelaki, dapat dibayangkan betapa dia membenci orang lelaki, kata si melong. Eh, bagaimana rasanya hatimu, si melong tanya cih yang mendadak. Kukira pahit, jawab si melong tertawa. Cih yang berkedip-kedip. Biarpun pahit juga ingin ku cicipi. Kukira orang perempuan yang ingin mencicipi rasa hatimu tidak cuma aku seorang saja. Aha, kiranya sim kong ciu juga lelaki yang disiriki perempuan, delan ciu berseloroh. Mendadak ia menahan suaranya dan berkata pula, selain itu tadi, ada lagi satu hal aneh. Aneh apa tanya si melong. Entah mengapa, kawanan setan itu selalu memusuhi koelok ong, setiap anak buah koelok ong yang terpencil sendirian tentu akan disembelih kawanan setan itu dan dimakan hatinya. Oh, simlong melengat. Dari ucapan tokos yang tadi, katanya hari ini koelok ong lagi menunggu kedatangan seorang yang akan dikorek hatinya. Mungkin, mungkin orang yang dimaksudkan ialah. Gembong setan perempuan Yew Leng Kun Kui itu, maksudmu tukas cih yang? Ya, tapi mudah-mudahan bukan dia, ujar delan ciu. Semua orang sama terkesiap. Selang sejenak mendadak ciu Tianhu berbangkit dan berkata, Wah, bila mendengar cerita yang menakutkan perutku lantas lapar, perlu kumakan dulu. Arak ini tidak kau tenggak kata simlong dengan tersenyum. Engkau kan ingin menghemat, biarlah arak ini boleh kau hemat sekalian, ujar ciu Tianhu sambil bergelak tertawa. Hektometer, jika arak ini tidak kau minum, selama hidupmu selanjutnya pasti sukar lagi minum arak semacam ini, jengek cih yang. Haha, sekalipun arak ini air emas juga dapatku minum setiap hari, seru ciu Tianhu. Air emas. Hektometer, arak ini sedikitnya lebih mahal seribu kali daripada air emas, jengek cih yang. Ciu Tianhu melengat, tapi segera ia tertawa pula, ah, membualkan tidak perlu modal. Memangnya harga arak ini sampai seribu tahil perak. Hektometer, mestinya tidak ingin ku katakan, tapi sekarang justru ingin ku jelaskan supaya kau tahu, ejek cih yang. Arak yang disuguhkan ini berharga seratus dua puluh lima ribu tahil perak dan tidak kurang. Hah, seratus dua puluh lima ribu tahil? Haha, masa ada arak semahal ini, kau sang kau orang seciu ini orang udik yang dapat kau bohongi? Jika sejuta tahil perak dibelikan mutiara seluruhnya dan digiling menjadi bubuk, lalu semua bubuk dicairkan menjadi delapan cawan arak, coba hitung sendiri, secawan arak lantas berharga berapa? Ciu Tianhu melengot, jawabnya dengan tergegap, ya, betul, seratus dua puluh lima ribu tahil perak. Ia melototi arak di depannya dengan rasa kagum dan hormat. Sampai lama ia memandang, akhirnya cawan arak diangkatnya dan ditenggaknya. Pada saat itulah mendadak terdengar suara suitan nyaring panjang, entah suara apa, jelas bukan suara manusia. Kedengaran suara suitan itu sangat jauh, tapi hanya sekejap lantas mendekat, betapa cepat datangnya sungguh sukar dibayangkan. Hal ini pasti tidak dilakukan manusia, manusia pasti tidak mempunyai kecepatan sehebat ini. Lantas suara apakah sesungguhnya? Itulah tangisan setan. Suara itu membuat orang merinding, kaki dan tangan sama dingin, kontan pucat buka Ciu Tianhu. Suara itu terus berjangkit, sekali berubah, menjadi dua kali, berubah lagi menjadi empat kali dan seterusnya hingga dalam sekejap suara melengking itu bergema dari empat penjuru, sebentar timbul di kanan, mendadak terdengar lagi di kiri, sekonyong-konyong di depan, tau-tau di belakang. Ciu Tianhu bergemetar, hampir saja iasmi unyi di kolong meja. Delan Ciu dan Leong Suhe juga berubah pucat. Ye U Leng Hui, ucap Cih yang dengan rada gemetar. Mendadak Simlong berdiri dan melangkah keluar. Hi, jangan, seru Cih yang khawatir. Simlong tetap melangkah tanpa menoleh, ucapnya dengan tertawa, Jika hatiku bakal dimakan orang, biarlah dimakan oleh setan perempuan ini saja.